Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Dewan Guru Para Undangan Bapak Ibu Wali Murid Kelas 6 yang saat ini lagi berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT Yang mana di pagi yang cerah ini Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Yang mana telah dilaksanakan serangkaian kegiatan Yaitu wisuda kelas 6 Dan Alhamdulillah semua dinyatakan lulus Katanya Pak Kepala Sekolah Yang berikutnya tidak banyak yang saya sampaikan Saya hanya menyatakan selamat kepada Bapak Ibu Wali Murid Yang begitu Kelihatan sekali Anak-anaknya kecenjang tingkat Sekolah Sekolah Dasar Di balik kebahagiaan itu Saya selaku Bin Mas Polsek Ngorong Menyampaikan sesuatu Tentang Tentang Kedepan Selama ini Anak-anakku sekalian yang kelas 6 Hanya lingkup Di bergaulnya Lingkup di sekitar sekolah saja Lingkup di desa Manduro saja Habis ini Anak-anakku Akan melangkah lebih jauh lagi Kedepan Ketingkat SLTA Udah barang tentu Tidak mungkin Semua berdomilisi Di Manduro Pasti akan bergeser ke tempat yang lain Mungkin di SMP 1 SMP 2 Atau yang lain Bahkan dari Teman kita tadi Ada anaknya yang ada di sekolah Di Wilayah Mojosari Dalam Ani di Motoburo Tentunya Dari Segi pergaulan Sudah Luas lagi Untuk itu Saya selaku Bin Mas Polsek Ngorong Bapak Ibu Kalau menyikapi situasi sekarang ini Sangat luar biasa Tingkat Kita Enggak keluar dari Tugas saya Selaku Bil Mas Polri Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang tugas pokok kepolisian Yang pertama Harkam Bipmas Pemelirahan Kamaman Keamanan Dan ketertiban Masyarakat Yang kedua Melindung Pengayom Dan Layan masyarakat Yang ketiga adalah Penekatan hukum Saya berdiri sini adalah Selaku Bin Mas Pembinaan Masyarakat Tentunya Yang saya sampaikan adalah Yang disubungan dengan Tingkah laku Anak-anak usiaan sehari-hari Ingat Bapak Ibu sekalian Tingkat Jenengan harus Lebih ekstra lagi Untuk konsentrasi Tentang Perkembangan Anak Sekarang Sangat luar biasa Tingkat Perkembangan Anak Jujur saja Masalah Ini Perlu Di Betul-betul Dilindungi Anaknya Diwaspadai Perkembangannya Bergaulannya pun Juga diperhatikan Ini saya ngomong benar Bu Ya Mumpung Anak ini Sejak dini Diberhatikan Belum terlalu jauh Kalau limat Perkembangan Sekarang ini Polisi Enggak mentas Bu Ngapun Mentas Kewalan Bahkan Tingkat Kenakalan Sudah masuk Di sendi-sendi Perkembangan Anak Masuk Sung-sung Sung-sung Nyerik Luar biasa Enggak mentas Polisi Kita enggak bicara Masalah Tingkat kabupaten Tingkat kecamat Tingkat kecamat Desa pun Enggak mentas Betul Pak Polo ya Nah itu Inilah Perlu Kewasbadaan Bapak Ibu secara ekstra Contoh Doa Minggu kemarin itu Ada kegiatan Di Trawulan Yang anak muda-muda Bapak Guru Yang anak CB Memang Ada kegiatan Dangdutan Coba Ketkab Tambah Panas Tambah Dadi Ternyata Apa Disitu Banyak Yang tumbang Nek Nek Biyan Ketok Ngumpi kan Mambu Pak Guru Saat ini Nggak ambu Mereka Geblak 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 Disitulah Pak Nek Seperti itu Aduh Hancur Pak Yakin Mumpung Anak Panjenengan Masih usia Dini Saya minta Tolong Selaku Fungsi Bimas Untuk Nyampaikan Itu Yang Mungkin Saya ini Memang Mintanya Di Bimas Bapak Guru Pak Kepala Sekolah Ya Mungkin Saya ini Sama Dengan Pak Tris Latar Belakang Saya Ini Sebetulnya Pendidik Pak Kalau Melihat Tadi Pahlawan Tanpa Tanda Jahasa Masuk Nanggini Hatiku Teringat 84 85 86 87 Itu Di SPG Mojokerta Itu Hari-hari Dicekoi Biar Ada Tertanam Pada Dirinya Untuk Menjadi Guru Cuma Salah Ini Alamat Sajani Saya Ini Jadi Guru Saya Lebih senior Saya Daripada Pak Tris Saya 88 Pak Tris 87 Adik Saya Latar Belakang Saya Pendidik Cuma Salah Alamat Jadi Poli Polisi Polisi Saya Minta Di Bilmas Biar Dekat Dengan Masa Saya Minta Saya Dulu Di Lalu Lintas Saya Tidak Mau Betul Pak Tentara Tidak Mau Biar Dekat Dengan Masa Itu Saja Bapak Ibu Wali Murid Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Ibu Bangga Senang Bersyukur Terharu Untuk Mengantarkan Anaknya Hari Ini Saya Minta Kedepan Kedepan Lebih Ekstra Dalam Pengawasan Perkembangan Anak Sekiranya Lebih Jauh Lagi Kalau Tau Memang Nanti Bapak Ibu Sekiranya Tidak Hanya Anak Kelas Kalau Ibu Yang Lain Kalau Anaknya Sekiranya Agak Menyimpang Sedikit Mungkin Bisa Bantuan Saya Boleh Nanti Saya Ngomong Ngomong Aja Lampat Mata Seperti Dengan Senang Hati Untuk Mengantar Perkembangan Anak Biar Tidak Terlalu Jauh Tingkat Kena Kalahnya Saya Tawarkan Diri Memang Kalau Memang Ada Sesuatu Mungkin Yang Di Atasnya Anak Ini Sesekiranya Rodok Menyimpang Boleh Nanti Kita Sama Sama Untuk Menasihati Bapak Ibu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Disampaikan